Intro Pemerintah Kota Kediri melakukan vaksinasi COVID-19 secara maraton pada anak usia 6 hingga 11 tahun. Sejak diresmikan Kamis 16 Desember 2021 kemarin, capaian vaksinasi anak di Kota Kediri sudah mencapai 12% atau 3.200 anak dari total 26.446 sasaran. Percepatan vaksinasi untuk anak ini dilakukan agar pembelajaran tatap muka segera berjalan normal seperti sedia kalah. Sebab sistem luring memiliki dampak yang luas. Salah satunya tidak ada lagi siswa yang mengalami ketertinggalan pelajaran. Sejauh ini vaksinasi COVID-19 pada anak tidak ada kendala yang sangat berarti. Namun karena anak-anak, petugas pun juga harus lebih perhatian agar anak-anak berani untuk divaksin. Pihaknya juga terbantu dengan tim medis dari Rumah Sakit di Kota Kediri yang turut serta membantu proses vaksinasi ini. Hingga kini tidak ada laporan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang terjadi pada anak. Mereka sehat setelah divaksin. Vaksin jenis Sinovac diberikan pada anak-anak dengan dosis 0,5 ml dan diberikan jeda sekitar 28 hari setelah ikut vaksinasi tahap pertama untuk vaksinasi tahap kedua. Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar sebelumnya menargetkan satu bulan untuk vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dengan harapan persiapan pembelajaran tatap muka bisa secepatnya optimal. Sementara itu terkait capaian vaksinasi di Kota Kediri, untuk dosis pertama mencapai 123 persen, dosis kedua mencapai 98 persen, dan untuk vaksinasi lansia sudah mencapai 68 persen. selamat menikmati! selamat menikmati!